Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali bersama saya Vic Project Continue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali bersama saya. Kita pastikan juga di aplikasi Mobile Legends ya. Nah di halaman ini untuk demon yang saya gunakan dan saya miliki disini masih memiliki 2 saja ya, sisa 2 demon yang saya miliki. Dan untuk stepnya silahkan kalian buka profil terlebih dahulu dengan cara klik di pojok kiri, pojok kiri atas ya. Oke disini silahkan kalian perhatikan ID dan usernya. ID dan ID server, kemudian silahkan kalian bisa langsung klik kembali menggunakan homebag. Selanjutnya pilih ke menu Google Chrome ya, masuk saja ke dalam aplikasi Google Chrome. Ya kemudian silahkan teman-teman tinggal masuk saja menggunakan situs website kodasop.com. Nah selanjutnya setelah kalian masuk, nanti kalian akan diarahkan ke halaman beranda seperti ini. Langsung saja di halaman ini kalian bisa langsung klik ke menu Mobile Legends ya, ya di sebelah kiri atas. Oke disini kemudian kita scroll, ya pada step pertama masukkan user ID, ya ini user ID yang 428.42.993, kemudian 2472. Ya ini adalah dari user dan kode server dari ID server yang saya miliki di aplikasi Mobile Legends, sesuai dari akun yang ingin kalian isikan. Nah setelah terisi seperti ini, kita akan kembali ke menu kodasop. Ya seperti ini, kemudian di nomor 2 pilih nominal top up, pilih kategori, disini sudah terpilih diamond ya. Kemudian tinggal scroll kembali, ya saya akan misalnya membeli disini kurang lebihnya jumlah 256 diamond, plus 40 bonusnya ya diamond yang akan kita dapatkan. Soalnya setelah membeli seperti ini, klik 1 kali, kalian tinggal scroll saja ke bawah, dan pilih metode pembayaran di halaman nomor 3 disini. Nah di halaman ini kalian bisa klik saja ke menu dana. Kemudian scroll ke bawah, ya sampai di halaman ini bagian nomor 4 opti, bagian nomor 4 opsional, jika Anda ingin mendapatkan bukti pembayaran atas pembelian Anda, harap mengisi halaman email disini, silahkan kalian boleh diisikan. Oke, ya langsung terkonfigurasi dari detail pesanannya, ya username, ID, username pastikan sesuai dari username yang kalian miliki, jika sudah benar dan sesuai semua, silahkan kembalikan dan langsung pilih ke menu confirm di pojok kanan bawah. Oke, seperti ini, totalnya Rp84.000, jadi saldonya masih ada Rp90.000 ya, kemudian langsung klik lanjutkan. Oke, ya di halaman ini mohon masukkan nomor telepon dana kamu, ya silahkan tinggal input saja ya nomor ponsel yang kalian gunakan, ya pastikan disini nomor ponsel yang kalian gunakan sudah benar, yang memiliki saldo. Oke, selanjutnya langsung klik lanjutkan jika sudah benar, oke kita akan menunggu pin, oke disini pin kalian ketik ya, bukan menunggu, saya kira disini konfirmasi dari kode OTP yang dirungkan dari SMS, ya kita masukkan pin saja seperti ini, ya kita tunggu sebentar, nah di halaman ini kita sudah melihat pembayaran berhasil, silahkan kalian tinggal refresh saja aplikasi Mobile Legends ya, Ya kita mulai ulang login seperti ini, dan kita akan melihat untuk diamond yang sudah kita top upkan akan bertambah nanti ya, oke jadi itu caranya seperti saja cara mengisi saldo diamond Mobile Legends menggunakan aplikasi dana, oke kita akan tunggu sebentar lagi sampai masuk, nah disini jumlah total diamondnya sudah bertambah ya, menjadi 298 diamond, dan mungkin kurang lebihnya hanya seperti saja untuk video kali ini, semoga informasinya bermanfaat, sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya, bye bye